Halo semuanya, selamat datang kembali di seri cara belajar untuk menjadi hacker 2023. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pengenalan dan alur belajar, cara untuk menjadi hacker 2023. Let's get it! Nah, ada pun tujuan pembelajaran video kali ini, yaitu yang pertama kita akan pengenalan. Ini adalah video pertama, jadi kita akan berkenalan dengan siapa itu hacker, jenis-jenis hacking, tahapan hacking, dan lain-lain. Mungkin kita akan praktek dan instalasi di video ketiga, karena kita harus tahu dasarnya dulu ya kan. Dan tujuan yang kedua dari video ini, yaitu kita akan mengetahui alur belajar hacker. Pasti banyak yang bingung kan dengan alur belajar menjadi hacker. Nah, jadi di dalam video ini, saya akan memberikan panduan alur belajar hacker sesuai pengalaman saya di bidang ini. Nah, lalu siapakah mereka? Mereka adalah hacker yang terlihat misterius. Lalu bagaimana cara menjadi hacker? Nah, tenang aja. Dengan kalian menonton seri ini dari awal hingga akhir, maka kalian bisa menjadi seperti mereka, yaitu menjadi hacker. Lalu siapakah itu hacker? Hacker adalah orang yang skill pemrogramannya mampu menerobos sistem keamanan komputer atau jaringan untuk tujuan tertentu. Nah, jenis-jenis hacker ini biasanya ada banyak. Namun pada umumnya, jenis hacker ini ada tiga. Yang pertama yaitu white hat. White hat itu sering disebut dengan hacker yang baik, karena hacker ini adalah hacker yang bekerja pada perusahaan. Sehingga, hacker jenis ini melakukan hacking secara legal dan tujuannya pun baik, yaitu demi keamanan sistem perusahaan. Lalu yang kedua ada yang namanya black hat. Nah, black hat di sini adalah hacker yang jahat. Hacker yang sering kalian kenal di TV-TV. Jadi, hacker ini ngehack dengan cara ilegal dan tujuannya pun tidak baik. Nah, sedangkan grey hat. Grey hat ini hacker yang berada di antara white hat dan juga black hat. Dimana grey hat ini biasanya melakukan hacking secara ilegal. Namun tujuannya baik, yaitu untuk memberi tahu bahwa ada sistem yang error alias ada kelemahan dalam sebuah sistem. Nah, biasanya grey hat ini orang-orang yang kerjaannya yaitu mencari bounty hunter. Biasanya disebut dengan bug hunter ya. Nah, lanjut. Nah, ada pun jenis-jenis hacking. Yang pertama yaitu sistem PC hacking. Nah, sistem PC hacking itu biasanya kita meretas PC atau komputer orang. Nah, jadi yang akan kita pelajari di seri ini, kita akan mempelajari cara meretas PC, komputer, orang. Yang kedua, ada juga nih web hacking. Nah, jadi web hacking ini kita akan meretas sebuah website. Dengan beberapa teknik bisa seperti XSS, SQL Injection, dan lain-lain. Oh iya, yang untuk sistem PC hacking ini, di seri belajar kali ini, kita juga akan mencoba beberapa teknik hacking seperti keylogger. Lalu ada seperti Brutoforce. Lalu ada lagi menggunakan virus yaitu Trojan, Worms, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada yang namanya Android hacking. Nah, Android hacking ini kita akan mempelajari cara meretas Android. Lalu yang keempat yaitu WAP hacking. Nah, WAP hacking itu singkatan dari Wireless Access Point alias Wifi. Jadi, kita akan mempelajari cara meretas Wifi. Nah, ini seru sih kayaknya. Nah, yang kelima ada mid-amp hacking. Mid-amp hacking itu main in the middle hacking. Jadi, meretas jaringan untuk menjadi mata-mata. Biasanya, ketika ada dua orang yang sedang teleponan ya. Nah, kalian bisa jadi orang yang ketiganya di situ. Jadi, kalian bisa mengetahui apa sih isi percakapan dari dua orang tersebut dengan cara mid-amp hacking ini. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, Thermox Hacking. Thermox Hacking kita akan meretas menggunakan aplikasi Thermox di Android. Nah, pasti banyak di antara kalian yang sudah mengetahui Thermox ini coy. Jika digunakan secara benar, maka Thermox ini bisa menjadi tulus hacking yang sangat imbel. Oke? Jadi, setiap jenis-jenis hacking ini caranya berbeda-beda coy. Dan banyak banget jenis-jenis teknik hackingnya nanti. Oleh karena itu, saya mengelompokannya menjadi enam. Dan di video di seri kali ini, kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu ya. Lalu, ada tiga alur belajar hacking nih. Tiga alur belajar hacking yang dibuat oleh pengalaman saya pribadi. Yang pertama yaitu menyiapkan hacking lab. Ada isl lab hacking. Nah, lab hacking ini kita menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk melakukan hacking. Jadi, sebelum melakukan hackingnya ya, kita menyiapkan terlebih dahulu nih hal-hal apa saja sih yang kita butuhkan. Ya, sama seperti bermain bola, bermain basket, kita juga perlu melakukan persiapan. Seperti sekolah dan lain-lain. Nah, jadi hacking ini ya sebenarnya kegiatan seperti pada umumnya membutuhkan persiapan. Nah, yang pertama yaitu kita membutuhkan yang namanya virtual box. Kita akan menginstall virtual box untuk menginstall sistem operasi. Dan sistem operasi yang kita gunakan yaitu di nomor tiga, yaitu kali Linux. Jadi, kita menginstall kali Linux sebagai sistem operasi yang digunakan untuk hacking. Nah, lalu ada virtual machine. Virtual machine yaitu menginstall virtual machine untuk memakai perangkat lunak dalam OS. Jadi, sederhananya, virtual machine itu ada banyak. Nah, dengan cara mendownload virtual machine yaitu dengan cara mendownload virtual box. Nah, dari virtual box nanti kita bisa mendownload nih OS-OS apa aja yang kita inginkan seperti kali Linux di nomor tiga ini. Nah, pokoknya jangan bingung dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya biar lebih jelas. Yang keempat ada meta-sploitable. Nah, meta-sploitable itu menginstall virtual machine si target. Seperti Windows 7, Windows 10, dan lain-lain. Jadi, meta-sploitable itu kita mendownload OS alias sistem operasi buat si targetnya nanti ya. Nah, jadi kita akan punya 2 OS tambahan. Yaitu kali Linux dan juga virtual machine si target. Yang kelima yaitu network setting. Network setting itu kita akan men-setting network pada virtual machine yang kita install. Tujuannya apa? Tujuannya agar network kita sesuai dengan hacking yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua yaitu kita harus belajar perintah dasar Linux coy. Karena kita akan menggunakan kali Linux sebagai tools atau sistem operasi yang akan kita gunakan untuk hackingnya. Nah, kita itu harus belajar perintah dasar-dasar Linux. Nah, perintah dasar yang sering digunakan dalam sistem operasi Linux. Nah, kali ini kita akan menggunakan kali Linux. Nah, yang pertama kita harus ngerti yang namanya sistem navigasi. Sistem navigation. Yaitu cara kita keluar masuk sistem di Linux. Seperti perintah CD, alias transdirektory, LS, PWD, dan lain-lain. Kasih banyak lagi ya lah ya. Yang kedua yaitu kita akan mempelajari file system. Nah, file system ini mempelajari bagaimana susunan file system di Linux. Jadi, antara Windows dan Linux itu kan berbeda ya kan. Nah, jadi kita mempelajari itu tujuannya agar kita bisa memahami dan menggunakan kali Linux dengan baik coy nantinya. Dan yang ketiga, manage file end here. Nah, management file dan directory. Di sini kita bisa membuat menghapus, mengedit, dan lain-lain. Jadi, kalau di Windows kan gampang ya. Kalau mau ngebuat folder ya, tinggal klik kanan di folder. Nah, kalau di Linux itu beda nanti ada perintahnya. Jadi, kita tidak menggunakan ketik-ketik. Jadi, kita tidak menggunakan ini, drag and drop. Tapi, kita akan menggunakan CLI, alias common line interface. Jadi, ngetik terus kita pokoknya nanti ya. Yang keempat yaitu sudo privilege. Nah, sudo privilege ini mempelajari cara menjalankan Linux dengan user yang berbeda. Default-nya yaitu root. Nah, yang ketiga nih, paling inti. Yaitu mempelajari 5 tahapan hacking. Nah, setelah kita sudah berhasil menyiapkan lab hacking, belajar perintah dasar Linux, langsung kita praktek di sini. Nah, dalam tahapan hacking juga ada 5 tahapan hacking. Yang pertama yaitu reconnaissance. Nah, reconnaissance yaitu mengumpulkan informasi tentang target sistem. Yang kedua yaitu scanning. Kita akan melakukan scanning informasi private dari target sistem. Nah, di bagian scanning nih ya. Kalau kalian tidak mendapatkan izin dari si pemilik komputer orang tersebut, maka dianggap ilegal. Oleh karena itu, izin dulu lah ya. Yang ketiga yaitu vulnerability analysis. Nah, di sini kita akan menganalisa kelemahan sistem target dari hasil scan tersebut. Yang keempat yaitu ada namanya exploitation. Nah, exploitation ini kita akan mengakses sistem target. Ini adalah tahapan yang paling seru coy. Karena di sini kita sudah bisa mengambil alih nih komputer orang tersebut. Yang kelima yaitu ada post exploitation dan persistence. Nah, di sini kita akan mengambil data hasil eksploitasi dan membuat hacking kita permanen. Nah, jadi di sini nih setelah kita berhasil nge-hack. Gimana sih caranya biar kita hackingnya permanen coy. Walaupun musuh, walaupun target kita nih ya. Udah di-restart, udah di apa-apain. Tetap nempel nih hacking kita. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di kelima ini. Lalu jangan lupa, kita harus menghapus bencang kita sebagai seorang hacker. Oke, terima kasih. Sudah menonton video ini sampai akhir. Tonton lagi video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup komunitas kita. Oke, dadah. Sub indo by broth3rmax